Al-Fatihah 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 Ini Quran surat an-naziyat Ayat terakhir Sebagian kita Saya kira sudah hafal ya Sampai kemudian di ayat terakhir ini Pada hari mereka melihat Hari berbangkit itu Mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia Melainkan sebentar saja Di waktu sore atau pagi hari Jadi Karena hebatnya suasana hari berbangkit itu Mereka merasa bahwa hidup dunia itu hanya sebentar saja Jadi ini keterangan fototnya ya Di Ayat ini Bahwa Dasatnya hari berbangkit Itu membuat Pikiran mereka Perasaan mereka Hidup dunia hanya sebentar Kemudian ayat yang kedua A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Fasfir kama sobaro Kama sobaro ulul azmi Ulul azmi Ulul azmi minar rusuli Ulul azmi minar rusuli Wala tas ta'jillahum Wa la tas ta'jillahum Ka'anahum yawma yarauna Yarauna ma yu'aduna Lam yalbasu illa asiyyatan Min nahar Min nahar Min nahar Balahum Balahum Fahalyuh laku illa Fahalyuh laku illa Illal qawmul fasikun Quran surat al-ahqab Al-ahqab Ayat surat ke-46 Ayat 35 ya Fasbir Maka bersabarlah kamu Kama sobaro ulul azmi Seperti orang-orang yang punya keteguhan hati Ulul azmi itu Ada para nabi dan rusuli Yang digolongkan menjadi ulul azmi ya Orang-orang yang Allah kuahkan hatinya Atau ditegukan hatinya Minar rusuli Dari rusul-rusul Wala tas ta'jillahum Telah bersabar Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka Ka'anahum yawma yarauna ma yu'aduna Lam yalbasu illa asiyyatan min nahar Pada hari mereka melihat azab yang diantungkan kepada mereka Ini hampir sama dengan tadi anasiat Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia Melainkan sesaat pada hari Pada siang hari Ini suatu pelajaran yang cukup Maka tidak Bina salah melakukan kaum-kaum yang pasif Teman-teman salian Kita diingatkan kembali ke ayat yang kemarin Tentang betapa singkatnya dunia Betapa singkatnya dunia Ini supaya kita tidak Tidak terjebak oleh Kehidupan dunia Apa yang kita lakukan hari ini Adalah Semuanya yang akan dimintai bertanggung jawaban Di hadapan Allah SWT Kalau ada yang Ya saya sering nyampaikan ke teman-teman Atau juga ke anak-anak ya Ke anak-anak saya Bahwa Masya Allah kita berdoa Supaya kita itu berada dalam kebaikan Ingat ya kebaikan apapun yang kita lakukan Itu akan membuat kita ini bahagia Jadi Untuk membedakan itu Maksiat atau kebaikan Itu kira-kira impactnya Atau Apa Apa namanya Dampaknya seperti apa Kalau kita Tenang Nah itu kebaikan Kalau Gelisah Itu berarti Maksiat Kebaikan yang kita lakukan itu Akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain Akan membuat kita ini semakin Kokoh Begitu ya Imannya Tapi kalau maksiat Itu sebaliknya Nah jadi teman-teman kembali ke tadi Nanti dikubur kita itu hanya sendiri Ya kemarin saya nyampaikan itu Sendiri Kecuali amal kita Kita hadapin semuanya sendirian Kita hadapin semuanya Dan sudah tidak ada Kebaikan-kebaikan yang bisa Kecuali Kita nyampaikan ada tiga ya Yang rezekinya Apa namanya Yang amalnya terus mengalir Itu yang pertama Ilmu yang bermanfaat Kemudian apa yang kedua Sedekah jariah Ya Lalu kemudian doanya anak soleh Doanya Anak yang soleh Makanya kalau Nikah itu Bukan supaya Mencari pasangan Tapi mencari Tidak hanya sekedar pasangan ya Mencari Keturunan yang baik Gitu loh Nah kira-kira Dengan pasangan yang jaringan pilih itu Kira-kira akan mengantarkan Anaknya nanti Soleh apa soleh? Soleha Atau tidak Begitu Makanya Kajian Nabi Kalau mau Nikah itu Pilihlah karena Yang pertama Wajah Atau Kecantikan Atau Kecapepan Lalu Lalu kemudian karena Hartanya Keterunannya Atau karena Agamanya Maka Kajian Nabi bilang Pilihlah karena Agamanya Gitu Karena Kalau Karena Agama Itu akan Terus Gitu ya Tapi kalau karena Tiga tadi Yang pertama Itu Tidak abadi Tidak abadi Nah kembali Ketadi Kalau kita Bicara tadi Hidupan dunia itu Hanya sebentar Hidupan dunia itu Hanya sebentar Sudah Hanya kita cari Apa sih Gitu ya Ya dunia Tapi dunia Yang bisa mengantarkan Kita pada Kebaikan Makanya Saya sering Dengar Motivasi ya Semua yang Tersirat dalam Benat Itu akan Tercapek Semua yang Tersirat dalam Pikiran Itu akan Tercapek Nah sekarang Yang di kepala Kita itu Yang dominan Apa Gitu ya Hati-hati ya Makanya Pikiran ini Dasat banget Pikiran itu Dasat banget Mempengaruhi Pikiran Mempengaruhi Hati Jadi yang Akan menyebabkan Kenyataan Demikian mudah Itu adalah Hati Perasaan Feel Gitu Nah sayangnya Kadang kita itu Dipermainkan oleh Pikiran-pikiran yang Pikiran-pikiran yang Tidak Kurang positif Nih Contoh nih ya Nih mas Saya Kemarin di Jadi kalau misalnya Kita menginginkan Dunia demikian banget Misalnya gini ya Mas Setian Niklan Kalau Pada waktu itu Pikirannya Ini harus Closing Harus closing Harus closing Itu kan berarti kan Ngejar dunia Terlampung ngejar dunia Apa yang terjadi Malah orang closing Kalau memaksa Memaksa Harus Maka Nanti yang muncul adalah Kekecewaan Saya kira ini berlaku juga Untuk semuanya Yang tadi ya Harta Takhta Pasangan Itu ya Itu kalau semua itu Kita itu Terlampung menginginkan Terlampung menginginkan ya Artinya melebihi Yang diperintahkan oleh Allah SWT Jadi kalau cinta dunia itu Proporsional katanya Begitu ya Jadi mencintai itu ya Proporsional Cinta yang harus Lebih tinggi itu Kepada Allah SWT Kepada Nabi Begitu Nah Kemarin tadi Kalau kita itu Terlampung Ngoyoworo Berambisi Apa yang terjadi Lari Itu karena dunia itu begitu Dikejar malah Lari Jadi Makanya nanti Yang dibutuhkan Kita itu adalah Ketenangan dalam Mencari dunia Jadi ya butuh Ini bagaimana Bistel Orang butuh Begitu Kenapa ada orang ya Orang ini orang yang kaya Benar-benar kaya Itu sedekannya Jor-joran Orang bilang Ini orang gak butuh duit Apa ya Kok duit malah Dicedekain Begitu ya Seperti tidak butuh Apa yang terjadi Malah duitnya Duitnya bertambah terus Makanya teman-teman sekalian Kalau hari ini Kita masih mikir Saya juga masih mikir Kalau sedekah itu Ini Dunia Ini dunia saya yang tersesat Bagaimana Masya Allah Jadi dunia ini Gak ada kosong katanya Ini banyak orang Katakan bahwa Kalau dengan hari ini Dunia habis Berarti sebentar lagi Akan ada Duit baru yang masuk ke Kantong atau dompetnya Panjangnya Kalau disimpan-simpan Duit di Apa namanya Demi banget lah Demi Pelit terhadap Hal-hal yang meraukan kebaikan Apa yang terjadi Kurang terus Perasa kurang terus Jadi teman-teman Kita ingat Kembali ke ayat tadi itu Hidup ini hanya sebentar Maka kita Bersiapan untuk Yang lebih lama Kehidupan Yang lebih lama Maka disini Katakan tadi Pasbir Perintahnya adalah Bersabar Sabar kamu Sebagaimana Allah berikan kesabaran Kepada Ulul azmi Para nabi dan rasul Yang terpilih Yang mereka itu Di tengah ujian yang luar biasa Tapi mereka tetap sabar Jadi Dunia ini Ujian Siapa bilang Habis subuh tadi Kita Tidak diuji Subuh tadi Ada panggilan Allah Itu ujian Terus Solat Apa Terut-tidur Napsu itu Itu cenderung Mendingalkan Perintah Allah Sontala Napsu Maka Kalau terbiasa jadi pemenang Ada kebaikan Panggilan kebaikan Lalu kita kemudian Ada dorongan nafsu Sama lah ya Dunia ini kan Terus saja kita itu Diuji Ini sekarang lagi di nafsu Ini padahal ngomong apa sih Mungkin begitu ya Suara nafsunya begitu Udah nak cepat rampung Ini kan nafsu Jadi Kembali kita tadi nih Setiap hari Setiap saat Kita itu terus saja Diuji oleh Allah Sontala Ada kebaikan Atau kita ikuti nafsu Makanya Kalau kita ingin jadi Pemenang yang sejati Kira-kira Ujian kecil-kecil tadi itu Kita jadi pemenang apa tidak Tapi kalau kita Ngikuti nafsu terus Ngikuti nafsu terus Jangan-jangan Nanti ketika Sakar turnaut Ngomonglah Kita gak sabar Jadi Tadi pentingnya Sabar Sabar Sebagaimana Orang-orang Yang digolongkan oleh Allah sebagai Ulul azmi ini Yang mereka itu Bersabar Sabar dengan Ujian Termasuk ketika Ada ujian Panggilan kebaikan Kira-kira mau Apa tidak Baik ya Jadi mudah-mudahan Kita ini Ya ini ya Ini Alat sikir ini Itu memandu kita Membantu kita Itu ya Bukan memandu Membantu Tinggal istifat-istifat Tinggal sikir Karena kan Alat sikir Itu Hati akan tenang Nah ketika hati tenang Kita akan mampu Memilih Mana yang Baik Mana yang buruk Akan milih Jadi Akan kita Ngikutin yang Baik Termasuk Ilmu Ujian Tengerti Yang surat subuh itu Banyak keutamaan Tapi ingat ya Ilmu belum cukup Kalau tidak Menjadi Aman Menjadi aman Setiap hari Setiap detik Setiap saat Kita itu di uji dengan Tadi Kebaikan dan keburukan Kita pilih yang mana Ada kesempatan untuk Grendengin Kita tahu Grendengin itu Atau Menceritakan keburukan Orang lain itu Baik apa buruk Tapi Kapan kita itu Nyadari Ini namanya Menceritakan kejalanan orang itu Ini jelek Lalu kita guna berhenti Biasanya apa yang terjadi Apalagi yang diceritakan itu Yang kita sebelir Apa yang terjadi Asik banget Iya kan gitu ya Nah jadi amal Ketika kita bilang Oh ini jelek Saya harus menghentikan Masya Allah ya Setiap hari Kalau kita mampu Menjaga itu Luar biasa Insya Allah Ini akan jadi Bekalan kita Nanti ketika Kita dipanggil oleh Suntana Ingat sekali lagi Saya sampaikan Dunia hanya sebentar Yang kita cari Proporsional Seperti tidak butuh dunia Karena dunia ini hanya Sebentar Tapi yang lama itu Akhirat Bagaimana kita itu Peduli dengan Hal-hal yang berbau akhirat Peduli dengan Yang berbau Akhirat Iya Dan Tadi Dunia ini hanya permainan Katanya Jadi kadang itu Untuk mendapatkan dunia itu Bagaimana kita mampu Memainkan dengan Permainan yang benar Ajar Kedunia Apa itu Kedunia Telang peber Masuk Telang peber Masuk Itu Saya ingatin Semua yang kita makan Sudah dirizki Itu sudah dijamin Sudah ditetapkan Rezki Lalu kemudian jodoh Dan maut Itu sudah ditetapkan Sudah ditetapkan Kita tidak bisa Subhanallahumma Wabiyamdiga Asyadu'ala ilaha ila anta Astagfirullah Wa'atuhu'lai Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton